Mendoan, menyatu dalam doa dan rendongan Dari katedral Yesus Taca Burwakerto, Senin 22 Januari 2024 Saya Romo Ia Selamat pagi berkat dalam saudara-saudari Dengan mendasarkan hidup kepada Yesus Maka semua hal yang kita hadapi akan menjadi pembelajaran dan berkat bagi kita Kita pun diajak untuk selalu percaya lahir batin dalam kuatkuasa Yesus Kristus Maka hari ini kita akan awali dengan renungan Sabda Injilnya Markus 3 ayat 22-30 Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus, amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari datanglah ahli-ahli taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus Ia kerasukan bel sebul Ada juga yang berkata Dengan kuasa pengeluh setan dia mengusir setan Maka Yesus menganggil mereka Lalu berkata kepada mereka dalam perukmamaan Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah Kerajaan itu tidak dapat bertahan Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah Rumah tangga itu tidak dapat bertahan Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri Kalau dia terbagi-bagi, dia tidak dapat bertahan Malahan sudah tamatlah riwayatnya Jamkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat Untuk merampas hata bendanya Kecuali kalau dia mengikat lebih dahulu orang kuat itu Lalu berulah dia dapat merampok rumah itu Aku berkata kepadamu Sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni Ya, semua hujat yang mereka ucapkan Tetapi apabila seseorang menghujat roh kudus Dia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal Yesus berkata demikian Karena mereka semua bilang bahwa dia kerasukan roh jahat Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudara-saudari Pokok utama Injil tadi kiranya menuntut kita mengenali Yesus secara mendalam Kesalahan pada hari para ahli Taurat mengenali Yesus Membuat mereka menjadi kelompok yang tidak pernah merasakan berkat Allah Mereka sibuk dengan pikiran sendiri atas dasar pemahaman iman yang sempit Menjadi pengikut Yesus bukanlah seperti itu Pengikut Yesus adalah sekumpulan pribadi yang hidup berdasarkan atas pengenalan pribadi kepada Yesus Bahwa satu-satunya andalan hidup berada pada kuasa Yesus Menyerahkan diri kepada Yesus merupakan kunci pokok mengalami kedamaian hidup Memang ada berbagai macam tolok ukur orang mengalami damai Misalnya damai karena jabatan tinggi Karena pemasukan finansial dalam keluarga yang besar Karena bebas dari berbagai macam tanggungan dan lain sebagainya Namun semua itu akan terasa hampa pada waktunya Jika kita tidak dekat dengan Yesus Setelah saudari mereka yang mampu mengenali Yesus secara personal dan mendalam Pada akhirnya akan mengalami berbagai macam kemujudan dan bisa jadi menerima mujizat Tiap hari secara terus menerus Yesus pun mengajak kita semua untuk memurnikan hidup sebagai pengikutnya Ini semua bertujuan agar kita mempunyai pengenalan yang personal dengan Yesus Maka hari ini kita dituntut untuk mempunyai cara mendekati Yesus Kita harus memegang mata hati agar mampu sampai pada kedewasaan rohani sebagai murid Tuhan Yesus Untuk itu setelah saudari bersama-sama kita sambut hari ini dalam jati diri kemujudan Yesus Selamat menjalani aktivitas Tuhan memberkati Marilah berdoa Allah Bapak Maha Kuasa Engkau menyediakan jalan yang benar untuk kami lalui demi mencapai keselamatan Bukalah budi dan hati kami untuk bersedia diarahkan olehmu Sehingga kami semakin setia mengikutimu Jauhkan kami dari segala yang jahat Tetapi berilah kami iman yang hidup dan mekar selalu Demi Kristus juru selamat kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini Senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Seteri-seteri selamat beraktifitas Tuhan berkati Salam Mendoan Seteri-seteri selamat berkati Seteri-seteri selamat berkati Seteri-seteri selamat berkati